Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik bersama aku disini virus kali ini jadi setiap episode kali ini kita akan coba eksperimen ya Apakah player Android masih bisa main di NFS mobile yang versi betanya cuy Oke untuk pembuktian ya supaya kalian enggak ketipu juga kita bisa langsung masuk aja ke dalam YouTube kemudian temen-temen bisa langsung buka aja link yang tentunya udah aku bagiin di kolom komentar cuy oke Aduh ini udah salah nih kita buka dulu link yang sudah kita salin nanti ya tentunya yang di bawah itu cuy kita buka dulu ini dia nih tinggal di video sebelumnya juga ada sih sebenarnya ini dia yang NFS EA sport yang pengen registration terus teman-teman bisa langsung lihat aja disini ini udah kebuka juga sih Oh enggak ya belum ya Nah ini dia NFS mobile yang limited playtest sekarang kita bakalan sayang up untuk Android ya karena sebut DVD sebelumnya itu yang versi iOS dan kita berhasil Android tinggal nanti yang tunggu aja perilisan yang versi globalnya yang tentunya udah bisa dimainin ya karena untuk regional Indonesia sendiri itu masih belum bisa dimainkan secara full play itu guys langsung aja Android apakah bisa atau enggak nih masuk ke dalam Google Play nah disini ternyata ya something went wrong ya katanya terus kita try again lagi tetap nggak bisa cuy jadi mungkin udah limited test ya karena disini ada dibilang ya di bawah ini di mana ya nih what if I fail to register for the test ya kan if you are unsuccessful do the limited number of participant please don't be discouraged if you fail ya kan to register for the test and please follow up or discord jadi intinya ya harus nggak perlu kecewa itu karena untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai game-nya itu bisa kita langsung follow up discordnya aja cuy nah ini untuk discordnya itu kalian bisa langsung join aja disini klik aja join nanti bakalan dihubungin ke channel nya yang need for spy and need for speed mobile ya guys ya ini kalian bisa langsung accept aja invite disini terus nanti kalian bisa langsung lihat aja informasinya di situ semuanya di situ semuanya pasti ada kok jadi seperti itu nah sekarang coba kita pakai VPN cuy kita pakai VPN ya untuk pembuktian sekali lagi apakah masih bisa teregistrasi atau enggak dan apakah ngaruh atau enggak ya ini kita udah pakai VPN nya dari edgar sung kita buka lagi ya linknya di mana di sini kalau nggak salah di Chrome ya Oh bukan di Chrome cuy bukan di Chrome tapi di MI browser ini kita balik lagi ya ke EA sportnya for speed mobile ya bukan salah satu game yang baru saja dirilis oleh pihak EA sport yang versi mobilnya di Android ataupun di iOS cuy kita tes lagi nih nih udah masuk ke VPN cuy ya dan ternyata masih tetap nggak bisa jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang bisa itu waduh mungkin itu sebuah kewajiban ya karena disini sendiri udah pakai VPN tetap juga nggak bisa jadi mungkin segitu aja untuk video kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya we'll see you in the next video abil itu video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kalau misalnya kalian mau pantingin info-info selanjutnya internet terap nfsmobile bisa langsung subscribe aja channelnya seperti ini dan sampai jumpa lagi